Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-74, GPIB Gambir Jakarta Pusat menyelenggarakan Bazar dan Festival Seni Maluku dan Nusa Tenggara Timur pada 6 Desember hingga 8 Desember 2019. Dalam festival ini diadakan diskusi dengan Femi Farera Lombogia, pengusaha sekaligus desainer kain tenun NTT dan batik kusu-kusu dari Maluku. Hasil karya busana tradisional miliknya pun ditampilkan melalui fashion show. Di tengah perkembangan fashion dari budaya luar negeri, ia ingin masyarakat Indonesia tetap dapat mengingat dan bangga menggunakan busana tradisional Indonesia. Terus Bu Femi sendiri sudah pernah belum ke kampung kusu-kusu? Sudah, sudah 4 kali. Makanya kenapa motif-motif yang ada itu yang pertama sekali? Orang di luar Jawa ini mau membatik gitu. Jadi bagaimana dia sukses di dalam dia mengeluarkan satu desain, mengeluarkan batik tersebut, nah suksesnya seperti apa? Sehingga batik tersebut bisa dipasarkan gitu. Karena yang kita tahu sekarang kan memang batik pekalongan, batik Jawa dan sebagainya. Beragam kain tradisional cantik yang ada di festival ini menarik minat para pengunjung untuk melihat dan mempelajari sejarahnya. Seperti Sri Renda Kasiang, salah satu model fashion show yang terpesona dengan kain yang ia kenakan saat menjadi model. Ini katanya sih namanya batik kusu-kusu ya, itu dari Ambon. Dan yang terbaru ini nama salah satu pantai di Ambon. Kebetulan saya suka warnanya ya, cantik menurut saya warnanya. Kebetulan tadi saya juga pas jadi model memakaikan ini, jadi langsung tertarik untuk membeli. Tak hanya mengenakan busana kain tenun NTT dan batik kusu-kusu Maluku, dalam festival ini juga mengenalkan dan menampilkan permainan alat musik tradisional Nusa Tenggara Timur bernama Sasando. Para pemain alat musik ini yaitu Nico Demus dan Sang Anak sudah tampil memainkan alat musik ini di 15 negara seperti Amerika, Taiwan, Perancis, Italia, dan beragam negara Eropa lainnya. Dengan menampilkan dan memainkan alat musik ini, ia ingin agar masyarakat terutama generasi muda juga ikut melestarikan alat musik yang berbunyi merdu ini. Penampilan musik Sasando yang apik dan pameran keindahan beragam busana dalam festival ini disambut positif oleh asisten pemerintahan daerah Maluku, Henry Farval. Ini soal seni dan budaya ini, ini sebenarnya ini secara turun-temurun. orang Maluku itu diberi talenta oleh Tuhan yang Maha Kuasa sehingga ini harus tetap dilestarikan sehingga berkelanjutan untuk memperkaya kasana budaya dan seni Indonesia. Dengan adanya festival ini, diharapkan dapat memberikan kepedulian kepada generasi muda dan masyarakat luas untuk menggunakan kain tradisional serta melestarikan alat musik tradisional Indonesia.